Sosok Hari Adrianto atau yang biasa di Sapa Hari Dayah mengaku desakan dari masyarakat terus berdatangan dan semakin kuat agar dirinya mau kembali mencelonkan diri sebagai calon wali kota atau wakil wali kota Pontianak di Pilkada Serentak tahun 2024 ini. Desakan tersebut misalnya datang dari salah seorang tokoh pemuda kota Pontianak, Yudo Irianto. Menurut Yudi, sosok Hari Adrianto pantas menjadi pucuk pimpinan di kota Pontianak karena dinilai dekat dengan masyarakat dan paham dengan seluk beluk kota Pontianak. Menurut saya Pak Hari Dayah itu memang cocok untuk menjadi pucuk pimpinan di kota Pontianak karena beliau juga memang dekat dengan masyarakat dan paham dengan seluk beluk apa yang ada di kota Pontianak biar lebih maju, lebih bisa sama seperti kota-kota besar lainnya. Harapan masyarakat pasti dapat dukungan dari beberapa partai agar lebih lancar untuk menjadi wali kota Pontianak. Sementara itu, menurut Hari Adrianto sendiri, dirinya memiliki niat maju di Pilkada 2024 karena berkaca pada pengelama sebagai calon wali kota Pontianak pada periode sebelumnya. Hari berharap dengan mendaftar di PD Perjuangan, ia bisa mendapatkan dukungan dari partai berlambang banteng moncong putih tersebut. Begitu juga dengan partai-partai politik lainnya. Kita berkaca kepada pengalaman saya sebagai calon wali kota kemarin tentu itu membuat ada dorongan maupun suara-suara yang masih menginginkan saya untuk tampil mengisi pembangunan di kota Pontianak ini. Hari Adrianto adalah mantan wartawan senior Majelah dan Koran Tempo. Ia merupakan calon wali kota Pontianak periode 2018-2023 dengan total perolehan 54.600 suara. Selain itu, ia juga adalah anggota DPRD kota Pontianak periode 2014-2019 dari partai persatuan daerah. Saat ini, ia merupakan pemimpin redaksi Harian Suara Pemret, Mustahsyar PWNU Kalbar, Pengurus KONI, Ketua Pembina Pemadam Kebakaran BPAS Kalbar, Dewan Kehormatan Hibmi Kalbar, Sekretaris Hiswana Migas Kalbar, dan Pengurus MBM Kalbar. Anwar Pontivi memberitakan.